Halo guys, welcome back to review Suka-Suka Jadi di video kali ini aku akan membahas ini dia guys Kursi andasitku dengan pemakaian selama 9 bulan, hampir 10 bulan Aku beli kursi andasit ini di bulan Januari Dan sekarang pas aku review ini umurnya sudah 9 bulanan, hampir 10 bulan guys Kalau misalnya kalian mau lihat review lengkap andasit Kaiser 2 ini Kalian bisa langsung aja klik link di atas guys Dan di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian Gimana sih kalau misalnya sudah dipakai selama 9 bulan, hampir 10 bulan Dan nanti aku juga akan update lagi mungkin setelah 6 bulan, 7 bulan setelah video ini dibuat guys Dan buat informasi dulu, aku pakai kursi ini sehari bisa 5 jam itu sudah minimal Karena ya kerjaku kan ngedit, nonton film, main game, ya kadang gelas online, kadang kerja tugas Jadi lumayan sering lah pakai kursi ini Yaudah deh, gak usah banyak cincong, langsung aja kita lihat seberapa awet guys Seberapa kuat kursi andasit Kaiser 2 ini setelah dipakai hampir 10 bulan Yang pertama aku akan bahas dari segi foamnya dulu Untuk dari segi foamnya disini bener-bener jempolan banget guys Kalian bisa lihat di bagian bokongnya, di bagian dudukannya itu Gak ada gempes sama sekali Dan itu kalian bisa lihat di bagian kulitnya itu Ketika ditekan, ketika dikasih tekanan itu Gak ada kendur sama sekali Jadi kayak masih kencang gitu kulitnya Kekurangannya juga ada sih Tapi penyebab kekurangannya ini gara-gara aku sendiri Jadi kayak masih bisa di toleransi gitu lah Kalian bisa lihat ini di bagian samping kiri kanannya Orang-orang banyak bilang itu di bagian wingsnya Agak mengerut sedikit gitu ya Kenapa bisa mengerut sedikit? Karena memang aku kalau duduk di kursiku ini Lumayan suka duduk bersila Jadi kan kalau bersila itu kakinya gini Terus di bagian ujung-ujungnya ini kan pasti ketekan gitu guys Nah jadi makanya di bagian wingsnya Di bagian ujung-ujungnya itu Kayak ya agak mengerut sedikit Tapi it's okay lah Ya kan karena aku duduknya lumayan sering kalau bersila Terus ini guys di bagian kepala ini Di bagian kiri Ini juga agak mengerut sedikit Kenapa? Karena kalau aku duduk Aku kadang suka miring gini Ya karena kan bosen juga ya Kalau duduknya tegak terus-terus Kadang ya pengen miring Pengen umek Pengen obah lah pokoknya Biar lebih pw lagi Biar lebih lama lagi duduknya Tapi overall secara keseluruhan Untuk dari segi foamnya Udah mantap banget guys Jadi untuk dari segi umur foam Si ekspetasiku disini bisa lebih tinggi lagi guys Bahkan mungkin di 3 tahun 4 tahun lagi Aku jamin bentuk foamnya ini Apalagi di bagian dudukannya itu Nggak gampang kempes sama sekali Terus kita lanjut ke bagian ini ya guys Bagian armrestnya Kalau di bagian armrestnya ini juga kuat banget Nggak ada bunyi sama sekali Terus nggak ada macet sama sekali Kalian bisa gerain ke 4 arahnya Secara normal dan lancar Tapi memang disini Kalau aku pakai kursi ini Aku jarang banget ya Gerain si armrestnya ini Tapi memang di bagian armrestnya itu Juga kayak ketek-ketek gitu Meskipun ketek-ketek gini Tapi awet Kalau aku duduk aku juga Suka sering kayak Nahan gini guys Jadi kuat banget ini armrestnya Terus lanjut untuk di bagian Ini dia guys Mekanismenya Untuk di bagian frog Mekanismenya ini Bener-bener kuat banget Dan kalau setiap kali aku duduk Itu kursi goyangnya Yang itu mesti aku buka guys Jadi kalau misalnya capek Ya aku bisa tidurin sedikit Terus kalau misalnya Mau serius lagi Aku juga bisa tegakin lagi Aku selalu pakai goyang-goyangnya ini Goyang-goyangnya ini Nggak ada bunyinya guys Kalian bisa denger sendiri Jadi di bagian engselnya itu Apa ya Ya aman Nggak ada bunyi-bunyi sama sekali Dulu sih sempat ada bunyinya sedikit Kayak krik-krik gitu Tapi bunyinya itu cuma sedikit Dan hilang lagi guys Jadi yaudah Dan dari awal beli sampai sekarang Kursi ini nggak pernah ku bongkar Kursi ini nggak pernah ku servis Nggak pernah ku kasih pelumas Nggak pernah ku bersihkan juga Jadi ini kursi bener-bener Dari baru sampai sekarang Nggak pernah ku utak-utik sama sekali guys Dan untuk di bagian apa Recliningnya Ini juga aman banget Nggak ada Nggak ada suara krek-krek-krek Nggak ada suara gearnya yang Sudah mulai rompal Itu nggak ada Jadi build quality-nya disini Bener-bener mantep guys Terus untuk dari segi pegasnya Dari segi gas liftnya Itu juga masih normal Masih berfungsi Dan masih bisa digunakan dengan baik Jadi suspensinya itu Masih bisa bekerja guys Tapi memang untuk dari segi gas lift ini Aku jarang banget ya Naik turunkan kursinya Terus yang terakhir ya Itu dari segi rodanya guys Untuk dari segi roda disini Aku belum pernah bersihin Aku belum pernah lepas Dan aku belum pernah kasih pelumas sama sekali Dan kalian bisa lihat rodanya guys Ya memang berdebu ya Belum aku bersihin sama sekali Dan kalian bisa lihat guys Nggak ada bunyinya sama sekali Ini aku goyang-goyang Dan goyanginya itu juga lumayan keras ya Jadi ini memang Kursinya bener-bener Mantep banget guys Dan ini dia guys Yang aku suka dari Anda sih Yaitu Ketika kalian beli kursi ini Kalian dikasih garansi 6 tahun guys Garansi normalnya 3 tahun Dan garansi ekstra 3 tahunnya ini Kalian harus posting di social media kalian Which is menurut aku ya worth it banget Kalian post aja di Instagram kalian Post di story kalian Kalian bisa dapet ekstra waranti Ekstra garansi selama 3 tahun Kalian mungkin tanya disini Bro kalau misalnya sama One X Atau misalnya sama Secret Lab Kalau misalnya sama One X Menurut pribadi aku ya Kalau misalnya aku lihat secara spek Lihat orang-orang review Secara kualitas Hampir-hampir sama lah Sama Anda sih ini Bahkan bisa dibilang sama Tapi menurut aku pribadi Secara look Secara warna Aku lebih suka Anda sih ini guys Karena entah kenapa Warna merah marunya ini Bener-bener jatuh cinta banget Sama warna merah marunya ini Terkesan kalem Tapi sporty juga gitu Terus kalau dibandingin Sama Secret Lab gimana Jelas Secret Lab itu Bisa dibilang Kastanya itu lebih tinggi lagi Jadi kalau Kalian beli Secret Lab itu Dari segala sisi Itu pasti perfect deh Tapi memang Kalau misalnya Secret Lab itu Harganya bisa selisih 2 jutaan Menurut aku Kalau selisih 2 jutaan ya Termasuk lumayan banyak ya 2 juta Mending bisa dibuat Gaming gear lainnya Bisa dibuat beli Keyboard Beli headset Dan lain-lain Jadi pilihanku sih Sampai sekarang Masih tetap di Andasit Kaiser 2 ini Dulu pas aku beli Andasit ini Di Tokopedia-nya Sepi banget Nggak ada yang beli Bahkan mungkin Pelanggan ketiga Atau pelanggan keempat Yang beli Andasit Kaiser 2 ini Dan setelah 9 bulan Itu Tokped-nya Andasit itu Rame banget guys Banyak yang beli Banyak yang review Dan ya Memang Merek Andasit ini Aku bisa kasih Rekomendasi Buat ke kalian guys So gimana Buat kalian yang tertarik Sama brand Andasit ini Apalagi Andasit Kaiser 2 Bagi kalian yang mungkin Jarang duduk Atau mungkin Cuma sekedar duduk aja Itu Kursi ini Bener-bener awet guys Aku aja yang Lumayan sering duduk Di kursi ini Sampai sekarang Setelah hampir 10 bulan itu Masih kayak baru Bener-bener awet Fomnya Apalagi kalian yang Jarang duduk disini Jadi Nggak bisa diraguin lagi guys Kualitasnya Dan sampai disini dulu Video ini And See you in the next video guys See you in the next video